Kantor Pusat Lion Air di kawasan Gajah Mada, Jakarta Pusat mulai menerima refund atau pengembalian tiket penumpang Lion Air yang penerbangannya delay kemarin. Meskipun demikian, penumpang sempat kecewa karena uang kompensasi yang dijanjikan tidak jelas. Beberapa penumpang Lion Air yang penerbangannya sempat tertunda kemarin mendatangi kantor Pusat Lion Air di Gajah Mada, Jakarta Pusat. Ketangan mereka untuk mengembalikan tiket yang kemarin tidak bisa digunakan karena pesawat tak kunjung datang. Anom, salah satu penumpang Lion Air dengan tiket pergi pulang tujuan Jakarta dan pasar, mengaku dipersulit pihak maskapai dalam pengembalian tiket. Dana kompensasi bagi penumpang yakni sebesar Rp300.000 dinilai tidak jelas saat dana tersebut diklaim ke pihak lain. Di berita saya baca bahwa ada pengembalian tiket full fair. Ditambah Rp300.000 uang kompensasi. Tadi saya juga cek ternyata Rp300.000 itu tidak ada. Nah akhirnya pilihan saya, saya refund. Refund itu sesuai prosedur. Harus 30 hari kerja. Nah 30 hari kerja terlalu lama. Kemudian saya mengajukan pilihan kedua. Saya mau reschedule. Nah kalau mau reschedule itu tidak bisa. Tidak bisa reschedule karena pesawatnya kemarin katanya sudah jadwal untuk kemarin tidak bisa direschedule sekarang. Mau beli tiket tapi tidak jadi kayaknya. Sudah lihat kondisinya seperti ini tapi sayang tidak jadi deh. Karena sudah banyak juga yang ngeripan. Terima kasih telah menonton.